Direkturat Tindak Pidana Korupsi Badan Tosersa Kriminal Polri memeriksa lima orang saksi dalam penyelidikan perkara dugaan gratifikasi penerimaan fasilitas helikopter oleh Ketua Komisi Pemberentasan Korupsi, Firli Bahuri. Divisi Hukum Mabes Polri menyampaikan hal ini guna menjawab gugatan pra-peradilan penghentian penyidikan terhadap laporan yang dilayangkan lembaga pengawasan, pengawalan, dan penegak hukum Indonesia atau LP3HI terkait adanya dugaan gratifikasi Firli Bahuri. Di tipit Korbares Krim Polri juga telah melakukan pemeriksaan dan analisa dokumen serta bukti pendukung lainnya. Menurut Divisi Hukum Mabes Polri, dalil LP3HI yang menganggap penghentian penyelidikan terhadap tindak gratifikasi Ketua KPK tidak beralasan. Jens mengaku penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menyatakan bahwa saat ini penanganan perkara oleh penyelidik di tipit Korbares Krim Polri dengan terlapor Ketua KPK itu masih berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bugatan LP3HI menyebut bahwa Firli sebagai Ketua KPK melakukan perjalanan pribadi menggunakan alat transportasi helikopter pada Juni 2020. Dari penelitian Indonesia Corruption Watch atau IJW, terdapat perbedaan harga sewa helikopter dari yang seharusnya dengan harga yang dilaporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Adanya dugaan gratifikasi ini juga telah dilaporkan IJW pada Juni 2021. Namun hingga laporan itu diajukan LP3HI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bares Krim Polri tak kunjung menetapkan Firli sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!